Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Rulafan Dila Baik kita akan terus lanjutkan Kopah Cuntas seputar PPDB Selamat ya Bagi seluruh calon peserta didik Yang telah mendapatkan bukti Tanda penaptaran Itu tinggal ditunggu Pada tengah 22 Juni 2020 Nanti semoga kalian bisa lolos Dan diterima di sekolah tujuan Mari kita lihat dulu Seleksi PPDB tahap 1 Apa saja penasaran? Ikuti videonya sampai selesai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Mengeluarkan perubahan jurnis terbaru Update seputar PPDB Apa saja? Kita lihat satu persatu ya Yang pertama mengenai Domisi di calon peserta didik Ini harus kurang-kurangnya untuk jalur jurnasi Paling singkat 1 tahun Dari tanggal penaptaran Misalnya daftar tanggal 25 Juni 2020 Berarti tanggal atribit kartu keluarganya 25 Juni 2019 Kemudian untuk jalur tenaga kesehatan Harus melampirkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Seleksi jalur afirmasi Total kuota minimal 20% dari KTM Dan kesehatan 2% dari total daya tambung sekolah Apa saja? Yang pertama, celah data diverifikasi Peningkatan berdasarkan jarak domisili Jadi semakin dekat dengan sekolah Itu akan semakin besar peluangnya Jika beberapa siswa memiliki jarak domisili yang sama Akan dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tinggi Jika tidak lolos pada seleksi di sekolah pilihan 1 Akan dilakukan pemeningkatan jarak di sekolah pilihan 2 Jika tidak lolos di pilihan kedua Maka CPD dinyatakan tidak diterima di sekolah tujuan Maka akan disalurkan Kedua sekolah swasta terdekat domisili Dan akan mendapat bantuan dana pendidikan dari pemerintah Ini pilihan ya Bisa mengambil seluruh sekolah swasta Sesuai yang dipilih Atau ikut di tahap 2 untuk jalur jonasi Selanjutnya Seleksi jalur afirmasi tenaga kesehatan Setelah diverifikasi Kemudian Akan Pemeningkatan jarak hingga batas kuota Jika pada hasil seleksi beberapa siswa pada batas kuota Memiliki jarak yang sama Akan dilakukan pemeningkatan berdasarkan usia yang lebih tinggi Jika tidak lolos di pilihan 1 Akan dilimpahkan ke sekolah pilihan kedua Untuk dilakukan tahapan yang sama Jika kuota afirmasi KTM dan tenaga medis Tidak terpenuhi hingga 20% Akan dilimpahkan ke jonasi Jadi akan dilimpahkan semuanya ke tahap 2 untuk jalur jonasi Selanjutnya Selanjutnya kelengkapan berkas jalur afirmasi KTM Ini kartu-kartunya KIP, KKS, KPS, KIS, PKH Kemudian bukti KTM Terdaftar pada DTKS Atau non-DTKS Pada pusat koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat Sedangkan jadwal afirmasi tenaga kesehatan Prioritas kepada CPD Anak kandung tenaga kesehatan Dan yang masih aktif Atau mohon maaf Yang telah meninggal terdampak COVID-19 Untuk diterima tanpa melalui seleksi pada kuota 2% Selanjutnya Jalur afirmasi tenaga kesehatan Diberikan kepada putra-putri tenaga kesehatan Di rumah sakit terujukan Puskesmas Lab Tempat isolasi penanganan COVID-19 Yang ditetapkan keputusan gubernur Provinsi Jawa Barat Atau dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat Baik Maju ke seleksi jalur prestasi Yang pertama yaitu prestasi akademik nilai rapot Pemberingkatan hasil pengolahan nilai akhir prestasi Dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 Pada mapel kolompok A yang diunduh dari database sistem PPDB Menggunakan variable yang terstandardisasi Dengan rumus kalibrasi Ini adalah tujuh mapel yang ada di rapot kalian Untuk prestasi nilai rapot Jika ada CPD nilai yang sama Selanjutnya akan dilakukan Pemberingkatan hingga batas kuota Berdasarkan jarak terdekat Kemudian Jika sampai batas kuota tidak lolos Maka CPD Dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi Dan akan mendaftar kembali Pada jalur Jonasi di periode kedua Jadi tetap semangat ya Meskipun di tahap 1 belum lolos Bisa datar kembali di tahap kedua untuk jalur jonasi Yang terakhir Jika kuota jalur prestasi nilai rapot tidak terpenuhi Kuota akan dialihkan untuk prestasi perlombaan kejuaraan Selanjutnya Prestasi perlombaan dan kejuaraan Prestasi perlombaan berasal dari satu jenis Atau bidang Yang diutamakan adalah prestasi berjenjang Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemenag Masih ingat ya apa itu perjenjang Yang dilaksanakan di tingkat kotak bupaten Provinsi Dan nasional Satuan Pendidikan Atau sekolah tujuan Dapat melakukan uji kompetensi Berdasarkan prestasi Yang dimiliki oleh CPD Jika di padang perlu Dan kondisi Ketersediaan sumber daya penguji Serta sarana-prasarana memungkinkan Tapi tidak dilakukan pada masa darurat COVID-19 Uji kompetensi Dapat dilakukan oleh penelitian PPDB Disetuan Pendidikan Melibatkan kerjasama dengan pihak Lembaga organisasi Yang relempan dengan prestasi yang akan diujikan Kemudian alasan seleksi akan dilaporkan Ke dinas untuk diunggah atau di upload pada website PPDB Jangan khawatir Panitia dan penguji prestasi Akan merahsiakan Kepada orang tua CPD Hasil uji kompetensi Sebelum pengumuman Pertapan penerimaan Seperti itu Ini adalah mekanisme Menghitung dari akhir jala prestasi Silahkan disimak Dapat juga download di kolom deskripsi Seleksi jalur prestasi kejuaraan Dilakukan melalui pemberingkatan nilai akhir prestasi Hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan Yang ditetapkan Satuan Pendidikan Jika hasil pemberingkatan Pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi CPD yang sama Selanjutnya pemberingkatan berdasarkan jarak domisili Jika CPD Tidak diterima pada jalur prestasi Dapat tetap kembali pada jalur jonasi Di tahap 2 Jika jalur prestasi kejuaraan tidak terpenuhi Maka kuota akan Dilimpahkan ke prestasi nilai rapot Jika prestasi kejuaraan tidak terpenuhi Maka akan dilimpahkan ke jalur jonasi di tahap 2 Baik selanjutnya Seleksi PPDB SMK Ingat ya SMK itu tidak berlaku ketentuan jonasi Yang pertama Jadur prestasi akademik nilai rapot unggulan Atau kelas industri Pemberingkatan Jumlah nilai rapot semester 1 Sampai semester 5 Pada laporan kelompok A Ditambah pesaratan khusus Dan minimal rata-rata Mata perjalan tertentu Sesuai tuntutan jenis bidang keahlian industri Hingga batas kuota 30% dari total daya tampung Jika CPD tidak lolos Karena melebihi daya tampung Akan dilimpahkan Untuk seleksi di pilihan kedua Di program keahlian pada 1 SMK Kemudian jika ada siswa Yang nilainya sama Maka seleksi dilanjutkan Memprioritaskan jarak terdekat domisili Dengan sekolah Selanjutnya Selanjutnya seleksi jawab prestasi Nilai rapot umum Berarti ini Nanti di tahap 2 Apa saja Yang pertama Uji kompetensi Jika memungkinkan Pemberingkatan Nilai rapot Semester 1 Sampai semester 5 Padahal pelakon kelompok A Kemudian jika CPD tidak lolos Akan dilimpahkan ke Pilihan kedua Dan jika ada siswa Yang sama nilainya Maka akan diseleksi Berdasarkan Jarak terdekat domisili Dengan sekolah Selanjutnya Seleksi jawab prestasi Dari pelombaan Menghitung skor prestasi Kejuaraan Berdasarkan akumulasi Sekor tingkat kejuaraan Dan tingkat wilayah Penyelenggara kejuaraan Jika merupakan prestasi Berjenjang Dalam tingkat wilayah Kejuaraan Maka nilai akhir Diperhitungkan Secara akumulasi Dari tiap tingkat Wilayah kejuaraan Yang diperoleh Kemudian Ini adalah rumus Penghitungannya Nanti silakan Berjelasnya Di yuknis Pada kolom deskripsi ya Jika sepeda tidak lolos Maka akan dilimpahkan Kepilihan kedua Dan jika ada nilai akhir yang sama Maka jarak domisili Ditentukan yang lebih dekat Dengan sekolah Selanjutnya Seleksi afirmasi Untuk SMK Sepedi akan Melakukan Tes minat dan bakat Tersuai dengan programnya Kemudian Pemeringkatan Dilakukan berdasarkan Jarak domisili siswa Dengan sekolah Hingga batas kur CPD Dinyatakan Lelos seleksi Jika berhasil Pemberingkatan pada Batas kuota Dan lolos Tes minat dan bakat Atau kesehatan Jika dilaksanakan Dan CPD yang tidak lolos Akan dilipahkan Kepilihan kedua Jika ada CPD Jarak yang sama Dalam batas kuota Maka akan dilakukan seleksi Dengan berdasarkan Usia yang lebih tinggi Jika CPD tidak lolos Di jalur Afirmasi KTM Akan disalurkan Ke sekolah Suasa terdekat Domisili Serta mendapat Daya pendidikan Gratis Jika CPD Tendal kesehatan Melebihi Kuota 2% Maka akan dilakukan seleksi Berdasarkan jarak Terdekat domisili Ke sekolah tujuan Dan terakhir Jika jalur Afirmasi Tidak terpenuhi Kuota akan dilipahkan Ke jalur prestasi Nilai rapot Penggulan Atau kelas industri Baik itulah Informasi seleksi PPDB tahap 1 Tetap semangat Jika belum lolos Siap-siap untuk ikut Di tahap 2 SMA jalur jonasi Dan SMK untuk jalur Prestasi Nilai rapot umum Terima kasih Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh